Ini adalah Monas atau Monumen Nasional Salah satu monumen yang paling populer di Jakarta Seperti yang kalian tahu, aku dan Luki sering sekali berkeliling kota-kota Dan kita paling sering ke Jakarta Tapi, Luki sama sekali belum pernah ke Monas Nah, kali ini aku akan ajak kalian semua dan juga Luki untuk pergi ke Monumen Nasional Kita akan lihat ada apa saja di dalam Tugu Monas Sekarang kita sudah sampai Jadi kita tadi di-drop di area parkir Dan dari area parkir kita masuk lewat sini Kita begitu masuk ini akan ketemu dengan Banyak banget toko-toko ya Jadi ada orang-orang yang berjualan Ada oleh-oleh Lalu di bagian belakangnya ada makanan-makanan biasanya Nah, kita akan coba langsung Kita masuk lewat pintu di sebelah situ dulu Guys, aku melihat sesuatu mainan yang sangat menarik Ini dia, Luki Lihat, Luki Ini Bukan ini Oh, yang ini Bajai dari kayu ini loh, bagus banget Lewat sini guys Jadi ini pintu masuknya cuma di sini doang sekarang Dari sini teman-teman kita sudah ketemu sama jalur utama ke Tugu Monas Itu sebenarnya adalah pintu gerbang utama ya Cuma kalau untuk hari-hari biasa memang aksesnya lewat parkir mobil Kalau di situ hanya bisa mungkin pejalan kaki ya Itu tembusannya ke bundaran Tamrin Yang ada patung kuda itu ya Nah, kita lihat tuh Udah kelihatan Monasnya Apa? 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 Ada yang naik motor Oh, ini petugas Nah, kita harus naik kereta ini Oke Jadi kalau kalian datang bisa naik ini guys ya Tapi ini khusus untuk yang mau masuk ke dalam Bukan, dia tuh bukan keliling-keliling muter-muter gitu loh Mobilnya udah mulai jalan nih Asik ya Ini kebetulan kita datangnya di Apa? Namanya di weekdays ya Kalau kalian datang di weekend Ini bakalan rame banget Dan untuk naik mobil seperti ini Kereta begini Harus antri Antrinya lumayan lama biasanya Karena memang bergantian Kalian lihat di sebelah sisi kanan kita tuh banyak kebun-kebun Biasanya tuh warga-warga suka Piknik Mereka ya Pak, antri sekali di sini, Pak? Loh, saya kan dulu guide di sini Aku dulu kerja di sini 2 tahun Jadi guide Tingginya itu 130-an meter guys Nah, jadi target kita Aku akan ajak Lucky Untuk pertama kalinya Lucky ke... Kamu pertama kali, beneran Ini pertama kali, beneran Kita akan naik ke atas Yeay Kita akan coba Kita akan naik ke atas Mau pegang emasnya, Pak? Itu beneran emasnya? Nggak bisa Kalau pegang emas harus izin lagi Lain lagi Itu beneran emas, tapi? Nah, itu lapisannya emas Dan itu puluhan kilo itu Coba lihat, Pak Dari sini kelihatan, Pak Yoi, lihat Biasanya di sini tuh ada Orang konser Ada upacara Macem-macem ya Ada Orang-orang olahraga Ini kalau kalian kelilingin Sekali Dua kali Tiga kali Tepar Jadi di setelah Area rumput itu Kamu lihat, sudah ada pagar Yes Nah, kita nggak bisa terobos Kita harus masuk lewat galur lain Masuknya tuh, kalau zamanku dulu tuh Lewat bawah tanah Nanti kita lihat Apakah masih? Iya, iya, iya Dan kita harus beli tiket Belum ke Jakarta Kalau belum ke Monas Dan kita sudah sah sampai ke Jakarta Luki juga sudah aku ajak ke Jakarta Karena kita sudah ke Monas Dengan Bang siapa ini? Dengan Mas Ajis namanya, Bang Ajis Kita ketemu sama salah satu tim dari Monas ya Namanya Bang Ajis Tapi gagap nggak? Oh nggak Kalau gagap bayarnya bayaran artis nanti Saya ini sebagai pemandu wisata di Monas Jadi di Monas tuh memang ada pemandu-pemandunya ya Bagus banget Jadi nanti Kita cari info langsung dari Masnya langsung Saya ajak sampai ke atas Monas Mas, kalau di dalam sini tuh museum ya? Iya, jadi di dalam ini ada 4 wisata yang dapat dikunjungin Yang pertama ruang museum Ruang kemerdekaan Pataran cawan Dan pataran puncak Kamu tahu nggak nanti bisa denger suara asli Bung Karno? Betul Pada saat membacakan naskah proklamasi Waktu dia membacakan naskah tuh Ada rekaman audionya disini Kita dengarkan nanti Ternyata bener guys Masih seperti zamanku dulu waktu kecil Lewat bawah tanah Kita beli tiket dulu guys Disini tuh harganya sangat ekonomis ya Nah jadi buat masyarakat Indonesia siapapun Bisa datang ke Monas Kita lihat ya Tapi syaratnya harus punya kartunya dulu Untuk pertama kali Harga kartunya Rp25.000 Itu ada saldonya Rp20.000 guys Jadi totalnya Rp45.000 untuk pertama kali tuh Sudah pak Sudah Ini aku beli 4 orang ya dengan tim Hanya Rp60.000 saja Kita masuk ya Yuk Oh ini terowongan bawahnya ya Ini terowongan bawah tanah Nah ini kita lihat Filosofinya Indonesia diserang kembali oleh Belanda Di agresi militer yang kedua Di tahun 1948 Tahun 48 Indonesia diserang Terowongan ini disimbolkan sebagai tempat untuk Menyerang atau Mengadang ngiring-ngiringan Belanda yang ingin menguasai tanah Jawa di agresi militer yang kedua Tepatnya di jalur Ambarawa Ini dibuatnya tahun 1993 Selesai pembangunan tahun 1995 Di terowongan ini? Betul Panjangnya dulu 50 meter Untuk mengenang kemerdekaan ke 50 tahun Wih Pas banget ya Oke sekarang udah modern banget Jadi ini kita tuh tadi lewat bawah set Tembus udah di cawan ini loh Tuh lihat tuh Tadi kita di sebelah situ ya Di tulisan pintu masuk di kejauhan situ Terus kita lewat bawah Tadi bronya udah bilang Ini terowongannya 50 meter Lihat loh kita sekarang ada di bawahnya mau nasib Ini ya cawan ini pak Kita ternyata ada di luarnya ini Nah bagernya ini Wah ada filosofinya Ada filosofinya juga Ini berbentuk bambu runcing yang berwarna hijau Bambu runcing ini Waktu perang dulu ya Betul Simbol dari senjata tradisional untuk lawan penjajah Hijau melambangkan kesuguran Indonesia Kalau di total Jumlahnya Ada 1945 anak pagi Beneran nih Kalau gak percaya hitung sendiri aja Bener Kita hitungin ntar Jadi Monas ini salah satu tujuan dibangunnya Untuk mengenang hari proklamasi kemerdekaan Mangkoknya Monas namanya pelataran cawan Tingginya 17 meter Ini yang pertama kotak Jadi yang pertama tingginya 17 Melambangkan tanggal Indonesia merdeka Betul Luasnya 45 x 45 meter Oke Melambangkan tahun Indonesia merdeka Iya 8 nya Muruang museum Luasnya 80 x 80 meter Tingginya 8 meter Luas area Monas 80 hektare Diambil dari angka 8 semua Melambangkan bulan Agustus, bulan Indonesia merdeka 80 hektare Pantesan waktu itu aku lari kelilingin sampai pegel bang Waktu Monas dibangun Provinsinya baru 26 Ini anak tangganya ini Iya Ada 26 anak tangga 1 tangga menguapili 1 provinsi Jadi itu tangganya ada 26 Jamanku SD itu 27 27? Provinsinya Oh gitu Berarti nambah lagi Sekarang 34 38? Wah udah nambah lagi loh Ki Jadi provinsi yang ke 34 Namanya Kalimantan Utara Kaltara Iya Ibu kotanya Tanjung Selor Kalau nggak salah tanggal 25 Oktober 2012 Menjadi provinsi ke 34 Di akhir 2022 Ditambah menjadi 4 provinsi dari Papua semua Papua semua bener Papua kebagi-bagi Tentu 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 Eh Lame banget Lame banget Lame banget Kita udah naik nih kita bisa liat ada ruangan kayak semi-semi atrium gitu ya Ini buat pengunjung duduk disini nanti akan diberikan penjelasan oleh tim dari Monas seperti Bang Ajis tadi kita akan mendengarkan suara rekaman asli dari Bapak Presiden Soekarno wah, wah, pintu kebuka loh gila wah, lagu nih wah, lihat tuh amin sebuah negeri jiwa raga amin nyatakan kemerdekaan amin 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 hari libur bisa dua kali lipatnya oh bisa 4.000, 5.000 weekend ya, weekend tapi kalau hari libur natal, kalau baru itu bisa 10.000, lebih membelugah kita ke mana? ke atas, ke puncak Monas lewat mana? lewat lift lift di mana bang? nanti kita masuk guys, jadi ini unik ya, kita naik dari sini turunnya nanti nggak di sini, turunnya akan beda kita kalau lihat di bagian tombol liftnya ini cuma ada sedikit angkanya pilihannya cuma dasar, cawan, sama puncak jadi beda, kayak kita ke gedung-gedung biasa tuh ada lantai 2, 3, 4, 5, 6 ini nggak ada guys wow, ayo kita sampai di atas di pelataran puncak Monas ini kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta sejauh atau seluas mata memandang karena Monas ini adalah titik nolnya kota Jakarta oh di sini betul, jadi kalau kita lihat sisi selatannya Jakarta Selatan Baratnya Jakarta Barat, dan seterusnya seperti itu jadi kalau dari Monas juga paling enak melihat istana negara bisa di atas coba kita lihat, di mana bang? di sisi utara kita lihat langsung istana negara pojok yang belakang kiri bawah itu kelihatan bener lho mana pak? itu istana negara tempatnya Pak Jobowi kerja ya tapi nolok tempat tinggalnya di istana Bogus nah kalau utara ini berbatasan dengan luk Jakarta ada pulau kalau ujung sebelah kanannya itu jis jis ini kelihatan lho, bener lho kemarin kita di jis, oh no, disuntar kemarin ini ya guys, kita bisa lihat 360 Jakarta dari sini guys semua sudut tadi seperti yang sudah disampaikan sama Bang Aziz utara, selatan, timur, barat semuanya kelihatan cuma dia doang yang hafal arahnya ini aku lagi coba foto dulu guys jangan lihat kamera coba ini nanti bakal aku upload ke Instagram ya kalian wajib ke IG ku, at Yudis Ardana kalian like ya cakep banget nih masnya emang tahu angle waaah wih gila, ini the best angle ini gak sia-sia 6 tahun ayo lihat, aku fotoin kamu lho, ke situ lihat 17 meter ini, ini 17 meter luasnya 45 x 45 meter kalau di atas Monas kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta kalau di sini lihat taman-taman Monas taman-taman Monas ini kalau kalian lihat semua dinding dan lantrenya ini menggunakan marmer dan katanya ini asli semua dari Itali ya iya dari Itali makanya mahal banget iya nah, kita tembus di area lift yang tadi guys lift tadi kita naik di sini, sekarang kita turun sekarang sudah menggunakan sistem nomor antrian untuk naik ke atas bagus sekali ya teman-teman ya lihat gitu ya ada nomor 1 sampai 70 untuk sesi 6 jadi mereka gak usah nantrenya di sini semua mereka bisa tunggu dulu, duduk dulu bisa keliling Monas dulu iya mau foto-foto mau sholat tadi nanti jamnya sudah baru naik sesi, ada panggilan sesi gitu jadi sekarang kita lagi ada di ruang museum sejarah tapi di sini jadi gini bang iya tadi habis lihat silau sekarang gelap ya ini museum sejarah ruang museum sejarah nasional luasnya? luasnya 80 x 80 meter 80 x 80 meter tingginya 8 meter tingginya 8 meter satu sisi ada 8 pilar satu sisi ada 8 pilar ini yang bikin bener-bener filosofis banget ya mas ya iya filosofis tentang kemerdekaan Indonesia tadi kita turun dari atas ada 45 anak tangga yang ini? iya kita lihat beberapa aja ya teman-teman kalau kalian mau lihat lengkapnya kalian wajib datang sendiri ke Monas Biorama Sisi 1 tapi dia kalau malem-malem hidup gak? oh enggak enggak ya? abang kesini malem-malem pernah? pernah, kan waktu itu pernah sempat buka malem juga oh iya ini masyarakat Indonesia kurba jaman megalitikum yang kita kenal dengan nama jaman batu iya bener penyebarannya di tahun 3000-2000 tahun sebelum masehi sebelum masehi nih guys jadi sebelum tahun 19-2000 gitu bisa dikit aja ini bandar Sriwijaya ini? ya abad ke-7 sampai ke-13 menceritakan tentang bandar Sriwijaya dulu belum ada mata uang ya jadi menggunakan sesumbakar itu kalau diterusin guys ya ada 50 diorama pokoknya kalian datang nanti kalau datang kesini kalau grup gitu bisa ada guide-nya ya ada nah nanti ketemu lagi sama abang Aziz disini disini ada beberapa kemandu juga iya iya nah itulah dia teman-teman intinya di dalam itu dioramanya ada 51 kalau kalian mau lihat semuanya kalian wajib datang ke Monas intinya aku sudah berhasil membawa lukis sampai ke Monas satu kata terus dulu luk apa? satu kata dari saya pak maaa aku sudah masuk Monas selamat menikmati